Al-Fatihah Pertemuan yang indah ini, yang baik ini di suasana yang baik dan cuaca yang masya Allah luar biasa Kita baru diturunkan oleh Allah SWT salah satu rahmatnya yaitu hujan Jadi hujan ini ada teka-teki orang Rahmat apa yang turun kita berlarian Rahmat apa yang turun kita berlarian darinya Ya hujan, ya kan gitu orang kalau hujan justru lari Padahal banyak orang yang menantikan hujan Dan hujan merupakan salah satu nikmat Allah yang besar Ya Allah berikanlah curahan yang bermanfaat Untuk siapa? Untuk kita, untuk hewan, untuk lingkungan sekitar Maka minat sunnah dalam riwayat dikatakan Nabi SAW kalau hujan Dia terkadang keluar membasahi kepalanya Makanya kalau para masyaih kita datang waktu itu ada beberapa masyaih yang datang dan berkunjung memberikan daurah ilmiah waktu itu dan hujan Jadi kita melihat mereka lucu, mereka pakai jubah keluar main hujan Nah gitu, karena emang disaudikan jarang hujan ya Kalau kita hampir sering ya Bahkan kalau kita dilarang mandi hujan jadi sakit Enggak begitu, tergantung niat antum Karena itu kan hujan itu curahan yang bermanfaat gitu Sohiban napian, curahan yang bermanfaat Makanya kalau antum niatkan itu bagus itu hujan itu untuk Supaya menghilangkan penyakit-penyakit antum ya Itu bagus itu, niatnya Yang membedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam mandi hujan Ya apa? Yang membedakannya adalah niat Kalau orang yang berilmu, niatnya adalah untuk mendapatkan manfaat dari hujan yang dia sedang mandi dengannya gitu Tapi kalau orang yang berilmu ya mungkin dia merasa ya biasa-biasa saja hujan itu Padahal hujan itu adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kalau di bukuana ini halaman 10 ya Pelajaran kelima Rukun Ihsan ya Iya anak gak tau itu, catatan anaknya begitu Karena pekan lalu kita kan gak belajar ya Nah gitu ya Dan sekarang ini kita akan melihat catatan kita Apa namanya tentang iman ya Tentang iman, beriman kepada Allah apa yang terpenuhi Beriman kepada malaikat apa yang terpenuhi Beriman kepada kitab apa, kitab-kitab apa yang terpenuhi Beriman kepada Rasul apa yang terpenuhi Beriman kepada hari akhir apa yang harus terpenuhi Satu Beriman kepada hari akhir yang harus terpenuhi Satu Beriman dengan hari berbangkit Udah Beriman dengan hari berbangkit Beriman dengan hari berbangkit Ya, beriman kepada hari akhir Yang harus terpenuhi Pertama Termasuk di dalam beriman kepada hari akhir Maksudnya beriman dengan hari berbangkit Bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa semua yang telah wapat Atau yang wapat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali Beriman dengan hari berbangkit Bangkit lagi kita Al-Baqsu namanya Oke Yang kedua Beriman dengan hisap dan jazak Hisap perhitungan dan balasan Nah Beriman dengan hisap dan jazak Yaitu Apa Balasan Yang ketiga Beriman dengan sorga dan neraka Nah Sudah Yang keempat Beriman dengan fitnah kubur dan adab Dengan beriman dengan fitnah kubur Nikmat kubur dan adab kubur Beriman dengan fitnah kubur Beriman dengan fitnah kubur Nikmat kubur dan adab kubur Itu tadi sebenarnya bukan hanya itu ya Bukan hanya yang empat ini dianggap sebagai Apa ya Sebagai Apa namanya ini Yang terbesar gitu Padahal nanti Kalau nanti kita beriman dengan Padang mahsyar Ada padang mahsyar Kemudian ada Haudun Nabi Ada kontorah Kemudian ada Apa namanya ini Ada lagi Yang disebut dengan Apa ya Syapaat Itu termasuk Bagian dari itu semua Sebenarnya Tapi ini Sebagai apa ya Sebagai Indunya gitu Nanti yang Yang tapasilnya itu Yang rinciannya Udah masuk Udah input ke yang empat tadi Faham Saya ulangi Yang pertama tadi Beriman dengan hari Berbangkit Bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT Dari Kubur Masing-masing Yawma yakumun nasu Lirabbil alamin Dalam surah al-mutaffifin Yawma yakumun nasu Lirabbil alamin Kemudian Yang kedua tadi beriman dengan apa Ya Hisab dan jaza Berarti Beriman dengan hisab dan jaza Ada hisab Berarti nanti konsekuensinya Kita harus beriman Yang disebut dengan Al-jaza Disini nanti dengan Beriman dengan Al-mizan Mizan itu timbangan Kemudian beriman dengan Suhubul amal Yaitu tentang catatan amalan Banyak lagi nanti Artinya yang Yang ini Jangan antumaknai Berarti ini aja Pak Ustaz Enggak Kalau tidak Silap saya Ada sebelas Perjalanan kita Mulai dari Barzah Sampai surga Atau neraka Itu sebelas itu nanti Ada hisab Ada jaza Ada mizan Ada kontoro Ada sirot Itu kan sirot juga Kita sebut juga Tapi ini Maksudnya sudah Include lah Di yang empat Tadi itu Jadi pertama berbangkit Yang kedua Beriman dengan Hisab dan jaza Yang ketiga Beriman dengan Surga dan neraka Yang keempat tadi itu Beriman dengan Fitnah kubur Nikmat kubur Dan adab kubur Fitnah kubur Maksudnya adalah Pertanyaan Dianggida juga Dalam malaikat Kepada mayat Di dalam kuburan Itu namanya fitnah Fitnah itu artinya Ikhtibar Imtihan Pertanyaan Ujian Ngerti? Jadi fitnah disini Apa maksudnya? Ujian Ya Karena makna fitnah Dalam al-kuburan juga banyak Ada fitnah Maknanya syirik Ada mitnah Maknanya irtilah Ikhtibar Ini dia Jadi fitnah kubur itu Maksudnya adalah Pertanyaan Yang diajukan oleh malaikat Ke Kemana? Kemayin Itu pertanyaannya minimal Tiga Padahal bukan tiga Banyak Kalau kita lihat lagi Dalam hadis Tidak gitu Tidak cuman Tidak hanya tiga itu Ada lagi pertanyaannya Apa yang datang kepadamu Apa yang dibawa oleh laki-laki ini Jadi kalau kita tanya Nanti Bukan hanya empat dia Bukan hanya tiga ternyata Lebih dari Lebih dari tiga itu Tetapi kalau orang yang sudah bisa menjawab Tiga ini Insyaallah Dia akan Mudah untuk selanjutnya Tapi kalau tiga ini aja dia berat Nah tentu udah Kedepannya akan lebih berat Ya Baik Yang terakhir kita janjikan kemarin Beriman kepada Kodo dan Kodar Kodo dan Kodar Ada yang mengatakan Kodo dan Kodar ini sama saja Artinya Tapi ada yang mengatakan Kalau Kodo itu ketetapan Allah Kalau Kodar itu Pelaksanaan dari ketetapan itu Taham Saya ulangi Ada yang mengatakan Antara Kodo dan Kodar ini gimana? Sama Paham Tapi ada yang mengatakan Enggak Kalau Kodo itu terkait dengan apa? Ketetapan Kalau Kodar itu apa? Pelaksanaan dari ketetapan itu Tapi ada juga sebaliknya Mengatakan Enggak Kodar itu ketetapan Kodo itu pelaksanaan Jadi intinya Sebenarnya adalah Sama kembali kepada Awal Bahwa itu ketetapan Allah Azza wa Jalla Mau apapun itu Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Beriman dengan Kodo dan Kodar ini Ada empat tingkatan Pertama Al-ilmu Yang kita habiskan Jadi rukun iman Itu sudah lengkap semuanya Dari awal sampai akhir Rata-rata empat kan Beriman kepada Allah Harus terpenuhi empat Beriman kepada malaikat Harus terpenuhi empat Beriman kepada kitab-kitab empat Beriman kepada rasul Harus empat Beriman kepada hari akhir Empat Beriman kepada Kodo dan Kodar empat Pertama Al-ilmu Yang kedua Al-kitabah Yang ketiga Al-Masyiah Yang keempat Al-Khalqu Ya Saya ulangi Pertama tadi apa Al-ilmu Ilmu disini maksudnya Pengetahuan Allah Ilmu Allah Ilmu Allah itu Meliputi segalanya Meliputi tentang Yang lalu Yang sekarang Dan yang akan datang Dan yang belum ada pun Kalau diadakan Allah sudah tahu Itulah ilmu Allah Ilmu Allah Alima makan Wama yakun Wama sayakun Wama lam yakun Kayfaya kun Itu dia lebih kurang Alima makana Wama yakunuh Wama sayakun Wama lam yakun Kayfaya kun Faham Apa tadi Alima makana Allah tahu Mengetahui yang lalu Wama yakun Yang sekarang Wama sayakun Dan yang akan datang Wala lam yakun Kayfaya kun Dan yang belum pun Kalau ada bagaimana dia Allah tahu Itulah ilmu Allah Ilmu kita kan Gak ada Yang lalu pun gak ingat Yang sekarang pun gak tahu Yang akan datang Apa lagi Tapi Allah Alima makana Wama yakunu Wama sayakunu Wama lam yakunu Kayfaya kun Gitu lebih kurang Jadi ilmu Allah Ini Meliputi segala macam Tidak ada daun yang jatuh Tidak ada Budjirian pasir pun Kecuali Allah Tahu semuanya Ini terdapat Di dalam surah Al-An'am Ayat 59 Kalau untuk berima Dengan Al-Quran Bisa kita lihat Dalam surah apa tadi Al-An'am Itu surah yang ke-6 Surah ke-6 Dari Al-Quran Al-Karim Surah 59 Kita lihat Firman Allah Dan di sisi Allah Segala perbendaharaan Penderahan yang gaib Dan tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kunci-kunci gaib itu Hanya Allah yang tahu Tidak ada yang lain Kemudian Allah Lanjutkan firmannya Dan Allah Apa yang ada di daratan Dan ada yang di lautan Tidak ada satu daun yang kering Yang jatuh Kecuali Allah tahu Dan tidak ada satu Butir biji pun Dalam kegelapan bumi Dan tidak basah Tidak ada yang kering Kecuali dalam Catatan Catatan Kitab yang nyata Artinya Allah udah tahu Jadi daun singkong Berapa yang jatuh Berapa yang gugur Itu aja Allah tahu Ya Antum tahu rupiah Daun apa namanya ini Daun Pepaya antum Berapa yang jatuh Tidak ada Ya kan Tapi Allah tahu Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Di lautan Di daratan Di laut Dan di daratan Dan dimanapun Paham ya Yang kedua Apa tadi Alkitab Artinya Ilmu Allah Azawajalla itu tadi Pengatuhan Allah Azawajalla Itu semua udah dicatat Udah dicatat Alkitab Namanya Dicatat dimana Lilahul Mahfuz Jadi datan Datantum lengkap Datan Datantum kan ada Di Prodi gitu kan Di Prodi Il Justru disana Itu lebih lengkap lagi Gitu Datantum dari awal Sampai akhir Masya Allah Makanya kalau takdir kita itu Dibuka Bisa gak makan kita Kenapa Rupanya besok mati Ya kan Tapi kalau dibuka Takdir kita itu Mungkin hari ini Kita paling orang Paling sombong Kenapa Karena kita menjadi Orang yang kaya Besok Ya kita udah mulai Sombongkian hari ini kan Karena besok Emang kita kaya Jadi ini salah satu Hikmahnya Allah Sembunyikan takdir kita itu Agar kita selalu Berhusnuzon kepada Allah Yang kedua Agar kita selalu Berusaha Dan bersangka baik Kepada Allah Kalau dibuka takdir kita Ternyata kita jadi Kapir orang Jadi kapir besok Nasallahu al-abiyah Gimana pula itu takdirnya Iya kan Ya makanya takdir itu Dsembunyikan oleh Allah Yang ketiga tadi apa Al Al-Masyi'ah Masya itu merupakan apa Dikehendaki Kehendak Jadi Allah tahu Allah catatkan Dan Allah kehendaki Maka itu terjadi Kalau tidak Tidak akan terjadi Dia ikhwan Yang berikutnya apa Yang terakhir Al-Khal Kwarti penciptaan Jadi Allah tahu Allah catat Allah kehendaki Dan Allah ciptakan Maka terjadilah dia Maka apa yang terjadi Sebagaimana firman Allah Wa ida arada syai'an An yakula lahu Fayakun Wa ida arada syai'an Ayakula lahu Kum Fayakun Jadi maka Jadilah Faham Jadi beriman kepada takdir Ada berapa tingkatannya Empat Pertama tadi apa Ilmu yang kedua Kitabah yang ketiga Yang keempat Al-Khalqun Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Inna Inna Khalaqna Kulla syai'in Biqadar Inna Khalaqna Inna Khalaqna Kulla syai'in Biqadar Segala sesuatu itu Kita menciptakan Dengan ketentuannya Yang dalam firman lain Allah Mengatakan Dan Allah tidak pernah Rabbmu tidak pernah Menzolimi Kepada para hambanya Jadi kalau Antum Bermaksiat Lalu dihukum oleh Allah Ya karena Antum Sama seperti guru Dosen yang ngasih nilai ke Antum Kan Antum yang nyari nilai Antum Bukan dosen yang Bukan dosen yang Nentukan Kan dosen hanya menilai Sesuai dengan pekerjaan Antum Kalau Antum ingin nilainya Baik Baiklah belajar Iya kan Mana pula dosen yang Ngarang-ngarang nilai Antum Dosen kan hanya melihat Begini Oh ini cocoknya segini Karena di gini Ini segini Antum sendiri yang nyari Kan begitu Dosen itu hanya Kalau sifatnya abstrak Di Antum Abstrak itu yang dia belum nampak Dosen menampakkannya Itu aja Bedanya kan Kan gitu Kalau dosen ataupun Guru itu kan Dia memberikan nilai Kepada muridnya Sesuai dengan Kemampuan murid Ya sekalipun Nanti ada nilai tambahan Itu soal lainnya Tapi kalau dia Hasil kertasnya itu kan Siapa yang nyari Ya Antum Kalau Antum gak bisa menjawab Apa rupanya nilainya Ya nol gitu kan Kalau Antum bagus nilainya Ya bagus Tidak jawaban Bagus lah nilainya Ada pertanyaan Sebelum kita lanjut Tidak udah jelaskan Ada yang mengatakan Antara kodoh dan kodoh Gak ada beda Kemudian ada yang mengatakan Kodoh itu terkait dengan Ketetapan Allah Kodoh itu apa? Pelaksanaan dari ketetapan itu Ada yang mengatakan Sebaliknya Kodoh itu justru Penetapan Kalau kodoh itu Pelaksanaannya Ada pertanyaan lagi? Silahkan Pekan lalu apa itu? Tidak jawabannya Berarti kan yang Seperti Dikatawan Allah itu Maha pengampun Mereka nanti itu Bisa jadi puncak Bagi orang yang melakukan Maksiat Ya Jadi dia melakukan Maksiatnya itu Sudah bertobat Betobat Lakukan lagi Jadi dia hati mulai Pertanyaannya Kalau orang yang Betul-betul bertobat Itu kan dia Ada standarnya juga Standar orang itu Bertobat kan ada Syaratnya maksudnya Dia terpenuhi Gak syarat Tobatnya itu Kalau gak terpenuhi Berarti syaratnya Tobatnya gak berterima Kan minimal Enam Maksimal itu ya Enam ya Bukan minimal Maksimal Pertama ada niat Karena tobat itu Ibadah Dan setiap ibadah Harus dilandasi Dengan niat Innamal a'malu Bin niat Dalam murid bukhari Dan muslim Dari jalan sahabat Umar bin khotob Radiyallahu ta'ala Ya Satu Yang kedua Ada disebut dengan Nadamah Apa nadamah Penyesalan Yang ketiga Disebut dengan Al-Iqla Al-Iqla Itu berarti total Dari dosanya itu Jangan hanya Tobat di mulut aja Tobat cabai Istilah orang Ya Ah tobat-tobat aku Nampak lagi cabai Dimakannya lagi Jadi dia Ada niat Ada nadamah Ada iqla Yang keempat Kalau itu dosa Berkaitan dengan manusia Maka harus Di Dihalalkan Atau diminta maaf Atau diminta Dihalalkan lah intinya Kalau itu Kesuliman Berupa apa Umpamanya Berupa harta Yang antum ambil Kembalikan Kalau berupa Umpamanya Kehormatan Ya Mungkin Diat atau apalah Yang penting Antum Tidak lagi ada hubungan Dengan dia Yang kelima Apa Masih ada Waktu Masih ada apa Masih ada waktu Yang kelima apa Yang kelima Masih ada apa Waktu Saya ulangi Pertama tadi Gini Niat Penyesalan Berhenti total Iqla Namanya Yang keempat Itu al-azam Ternyata Bukan Yang tadi Yang kelima itu Al-azam itu Artinya bertekad Tidak mau Kembali lagi Melakukannya Ada tekad Yang kelima Kalau itu berkaitan Dengan anak adam Maka diselesaikan Yang keenam Masih ada waktu Waktu itu ada dua Sebelum nyawa Di kerongkongan Dan sebelum matahari Terbit dari Barat Ada berapa tadi Enam Satu apa Yang kedua Penyesalan Yang ketiga Iqla Iqla itu artinya Apa artinya Berhenti Total Yang keberikutnya Bertekad Yang kelima Kalau itu berkaitan Dengan Manusia Maka segera Diminta maaf Atau minta dihalalkan Yang ke Masih ada waktu Masih ada waktu Yang kelima Yang keenam Yang keenam Masih ada waktu Jadi ada Ada niat Ada penyesalan Kemudian ada Al-Iqla Ada al-azam Azam itu artinya Tekad Kemudian kalau yang kelima Kalau berkaitan dengan manusia Maka Minta diselesaikan Dihalalkan Atau minta Dimaafkan Yang ke Terakhir tadi Ada waktu Ada waktu Silahkan ada pertanyaan lagi Jadi Bentar Kalau Tawbatnya itu Seperti itu Sudah selesai Cukup Syaratnya Oke ustaz Baik Syaratnya oke Pertanyaan berikutnya Tanda Diterima Tawbat itu Tanda amal Soleh itu Diterima Maka diikuti oleh Amal Soleh berikutnya Jadi kata Ibnu Mas'ud Jeza'ul Hasanah Al-Sa'al Hasanatu Ba'daha Balasan kebaikan itu Berterima Adalah kebaikan Berikutnya Datang Kalau antun melakukan kebaikan Lalu melakukan maksiat Berarti kebaikan pertama ini Belum tentu berterima Karena indikasinya jelas Antun maksiat lagi Nah gitu Tapi biarpun demikian Selama orang itu Bertobat kepada Allah Insya'allahu ta'ala Kalau tobatnya Tawbatun Naswa Berterima Tapi pertanyaannya adalah Yang kita takutkan itu Nanti ajal antun datang Ketika antun melakukan maksiat Belum lagi tempat tobat Itu yang kita takutkan Oke ustaz Saya kan nanti udah maksiat Bisa lagi tobat Oke Siapa yang jamin hidup antun Ketika antun nanti Maksiat gak mati Bisa saja antun mati Waktu maksiat Itu masalahnya yang paling besar Makanya kita Pastikan diri kita Selalu dalam ketaatan kepada Allah Agar kita diwapatkan oleh Allah Dalam keadaan demikian Pastikan diri kita Dan memang kata para ulama kan Siapa yang hidup Data satu kebiasaan Maka dia wapat Wapatnya pun Data satu kebiasaan Jadi kalau kebiasaan antun memang nyuri Mati antun pun sekitar mana Nyuri juga Tapi kalau antun kebiasaannya adalah Ibadah kepada Allah Mudah-mudahan apa Mudah-mudahan juga nanti Senang ibadah Nah gitu Contoh antun Mainnya hanya di masjid Di dapur Di kelas Di maktabah Berarti kan mati antun Di antara itu juga Cuman itu Matinya gak jauh-jauh dari profesinya Gitulah kira-kira Nah ya Ada pertanyaan Jadi itu Kalau antun mengatakan Jadi jadinya Apakah ini jadi huja Jadi argumen Bagi orang yang suka Melakukan maksiat Kita katakan Sebenarnya enggak Kalau dia benar-benar tobat Karena tobat yang benar itu Akan mendorong dia Untuk tetap meninggalkan maksiat Kalaupun dia terjatuh Kemaksiat lagi Dia tetap bertobat Masalahnya Kalau dia mengatakan Agak remeh kayak gitu Akan Allah maha pengampun Kapan aja aku nanti tobat Berterima Masalahnya Nanti siapa yang jamin hidup anda Bisa terus Setelah anda maksiat itu Takutnya nanti disitu pula Habis napas Waktu kita maksiat Karena kan ini Gak ada alarmnya Mati ini Ustaz ada alarmnya Kalau dia sakit duluan Itu alhamdulillah Kalau ada alarmnya Kan pada juga orang yang Sehat walafiat gimana Mati kan Gak ada alarmnya Sebagian kita punya alarmnya Sebagian lain Gak mungkin Ya kan Kalau udah sakit Makin parah Makin parah Nah itu alarmnya ada gak Ada Ya ada kan Tapi kalau gak ada alarmnya Gimana dia Sehat walafiat Tadi pagi Masih makan sama kita Masih main sama kita Tapi ternyata Allah mahasilu'ala Cabut nyawanya Pak Mana lagi Kalau gak ada Berita lanjutkan Pekerjaan kita dulu Silahkan Wafiqa barakallah Takdir ya Takdir ya Memelikah anak Ya 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 Oke Pertama Anda pernah dengar itu Tapi Anda gak Enggak 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 bisa Mastikan Sanat 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 Kisah itu Benar Apa Tidak Jadi pertama Mokif kita Sikap kita Menghadapi yang Kayak gini Pastikan Sanat Riwayat itu Benar Apa Tidak Anda gak tahu Allah Anda pernah dengar itu Salah satu ustad Juga lah Yang bilang Itu ceritanya Di zaman Nabi Musa Katanya Wahai Nabi Musa Doakanlah Saya Punya Anak Karena Musa kan langsung Bisa bicara Sama Allah Mohon kepada Allah Kata Allah Enggak Enggak bisa Takdir dia Enggak punya anak Terakhirnya Beberapa tahun kemudian Datang Bawa anak Musa pun heran Ya Allah Kau bilang Enggak bisa Dia punya anak Terakhir dia punya anak Kata Allah Wahai Musa Dia berdoa Gitu Lagi-lagi Akhirnya Doanya dikabulkan Akhirnya dia punya anak Saya tidak Mempermasalahkan itu Yang saya masalahkan Ini Riwayatnya Benar Atau tidak Kalau bagi saya Allah mau buat apapun Bagi saya mudah aja Saya terima Tinggal selesai Gitu Itu Yang menjadi masalah Kesahihan Dan keabsahan Dan keorisinalan Kisah itu Itu yang menjadi masalah Antum punya riwayat Yang benar Oh iya Kalau memang Kalau dalam hadis ada Layar Dulkobo' Ila doa Tidak ada yang bisa Menolak takdir Kecuali doa Tapi itu pun Kata para ulama Takdir yang dimana Takdir yang ada di tangan Malaikat Bukan ada takdir Allah mahpus Kalau itu gak akan Berubah Maka takdir Di tangan Malaikat itu pun Ditakdirkan lagi Contoh Si polan ini Akan dia kaya Jika dia berdoa Ada jikanya Ternyata dia berdoa Jadi orang kaya Dan itu Perubahan itu Ada di tangan Malaikat Dan perubahan itu Sudah diatur Bukan perubahan itu Berlaku surut Dia enggak Sudah diatur semua Masalahnya kita kan Gak menyadari Bahwa itu sudah diatur Bahwa itu memang sudah Bagian dari takdir kita Makanya kan Kata Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kata Beliok Nafirru min takdiri La takdirin akhar Kita lari dari satu Takdir Allah Ke takdir berikutnya Itu Lapar takdir Allah gak Takdir Allah Makan lawan takdir Allah Dengan takdir Allah berikutnya Dengan apa Makan Makan kan itu takdir Allah juga Karena tidak ada Sesuatu yang terjadi pun Di permukaan bumi ini Di langit dan di bumi Kecuali itu Di atas kehendak Allah Anda bisa buat kayak gini pun Karena Allah kehendak Dan Allah sudah tuliskan Dan Allah sudah tetapkan Nah begitu Jadi kalau itu Untuk bertanya Enggak ada masalah Tapi saya juga perlu Menekankan bahwa Riwayat-riwayat yang Seperti ini Perlu kita untuk Selektif dan tegas Tidak menyerima dari Semua orang Kalau kayak gini Kacau nanti agama kita ini Makanya sanat ini Sangat penting Untuk mempertahankan Argumentasi kebenaran itu Makanya banyak orang Menisbahkan kepada Imam tertentu ini 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 Cek dulu kebenarannya Betul gak kelem anda itu Sama seperti Pernyataan orang Imam Syafi'i Bagi bida'ah itu Jadi dua Bida'atun Madmumah Bida'atun Mahmudah Betulkah prakteknya Yang dimaksud Imam Syafi'i Seperti yang hari ini Enggak jauh Imam Syafi'i Maksudnya Bida'atun Madmumah Itu bida'ah yang Menyelisi Al-Quran dan Sunnah Segala yang menyelisi Al-Quran Sunnah itu bida'ah Yang tidak menyelisi Al-Quran dan Sunnah Dia bid'atun Madmumah Namanya Yang menyelisi itu Madmumah Yang tidak menyelisi Bida'atun Mahmudah Imam Daki'ul'in Juga begitu membaginya Dan Imam-Imam yang lain Membagi bida'ah itu Ada yang mengatakan Sampai lima pun Masalahnya adalah Mereka membahasakannya itu Ini bida'ah dalam Lugawiyah ya Bukan bida'ah istilahiyah Dan mereka Sebenarnya bahasa mereka Ada yang bersama dengan Istihsan Ada yang mengatakan Masolehul mursalah Dan seterusnya Jadi sebenarnya bukan bida'ah Kalau yang disebutkan oleh Imam Shafi'i itu Maksud saya bahwa Penisbahan-penisbahan Ataupun Apa ya Penyandaran-penyandaran Kepada Seseorang Imam Apalagi dia Imam Ahlus Nawal Jamaah Perlu di cross-check Satu Yang kedua Perlu dipahami Apakah begitu Maksud Imam Shafi'i Bida'ah itu Ada dua Bida'ah itu Mahmudah Wa madmumah Apakah bid'ah yang dilakukan oleh Manusia hari ini Itu masuk dalam Kategori pembagian Bida'ah menurut Imam Shafi'i Enggak Imam Shafi'i mengatakan Yang disebut Bida'atun madmumah itu Yang menyelisi Al-Quran dan Sunnah Pertanyaannya kemudian Yang dilakukan hari ini Menyelisi Al-Quran Apa Menyesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Menyelisi Berarti madmumah dong Ah Begitu Kalau dia mahmudah Yang tidak Menyelisi Adil salah lukawiyah aja Sebenarnya Cara bahasa saja Itu bid'ah Ah gitu Itu makna Imam Shafi'i Jadi orang kadang-kadang Terlalu mudah Menyandarkan kepada Imam Shafi'i Umpamanya terkait dengan Perkara bid'ah Tapi tidak meng-cross-check Dan tidak memahami Sebagaimana dipahami Malah Imam Shafi'i Maksud saya Cerita ini saya bawakan Bahwa Kita ini Tidak selektif Bagi saya Tidak ada masalah Tentang takdir itu Bahwa anak dia Kembali berpunyai anak Itu tidak ada masalah Gampang saja meyakininya Masalahnya Kebenaran Apa Daripada Kisah dan peristiwa itu Itu yang perlu kita Untuk selalu Selektif Nah disitu maksud saya Tentang ya Baik Barakallahu'alaikum Ada lagi Silahkan Ya Betul Itu firman Allah Wa'z.wajallahu'ala Fa'idha ja'ajaluhum La yasta'akhiruna sa'atau Wa la yasta'qdimun Nah Bismillah Nggak kontradiktif Nggak kontradiktif Kenapa Nggak kontradiktif Halo Halo Salam Alhamdulillah Ya Taib taib Insyaallah 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 pak Yuk yuk Salam Alhamdulillah Nanti kita jadit aja Kayaknya yang ini nanti Dipotong aja ya Taib Tadi apa tadi Oh iya Jadi tidak ada masalah Kalau mengatakan Kita silatirrohim Rezki akan nambah Umur akan ini Termasuk bersedekah Saya nggak tahu Kalau bersedekah memanjang Umur saya kurang tahu Tapi yang ada dalilnya itu Silatirrohim Nah gitu Oke lah bersedekah Bisa memberikan Keberkahan Di segala macam Itu Nggak 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 kontradiktif Dengan takdir itu Dan itu juga dicatat oleh Allah Wa'z.wajallahu'ala Artinya Kalau orang ini begini Dia begini gitu Takdir itu Kalau orangnya begini Rajin silatirrohim Umurnya akan dipanjangkan Rezekinya akan dimudahkan Kan itu diantara Mampak daripada silatirrohim itu Nah gitu Dan itu sudah dicatat oleh Allah Kan jadi Nggak ada sesuatu yang Baru gitu Catatat ini sudah ada Kapan dicatat takdir itu Pertanyaan anak-anak dulu Apakah hari ini dicatat Kapan dicatat takdir Allah Takdir semua ketetapan Allah itu Lima puluh ribu tahun Sebelum Diciptakan langit dan bumi Permasalahannya kapan Diciptakan langit dan bumi Pak Ustaz Nggak tahu saya Sebelum itu Sebelumnya dua tahun Nggak Lima puluh ribu tahun Ya Allah Nah itu dia Jadi kita duduk hari ini Dengan keadaan kita seperti ini Dengan kamera Dengan keadaan Kayak ginilah semua Ini bukan semalam Allah catat ini Kapan Allah catat Lima puluh ribu tahun Sebelum diciptakan langit dan bumi Itu dalam hadis muslim Kalau itu nggak percaya hadis Itu soal lain Kalau saya nggak ada masalah Bagi saya Mau dua ribu tahun Mau seratus ribu tahun Juga nggak ada masalah Itu urusan Allah Jadi tidak ada kontradiktif ya Tidak ada kontradiktif Kalaupun tadi takdirkan Begini Pak Ustaz ini Nggak ada masalah Itu sudah ditentukan oleh Allah Karena takdir itu Kadang-kadang pakai jika Gitu kira-kira Jadi pakai apa dia Kalau dia begini Maka dia begini Nah gitu Nggak ada masalah Ya Pak ada lagi Nggak ada ya Ya kok makin rame Makin apa Kita belum lagi buka bukunya Silahkan Nah diskusi Sampai berapa Diskusinya nih Silahkan lah Jangan panjang-panjang kali Pertanyaan lah Tentang orang tua Nabi Yang masuk terakhir Iya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Lahir dalam keadaan yatim Jatuh Ajar Islam Yang dibawa Mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belum lahir Karena saat itu dia Belum lahir kan Ustaz Iya Sedangkan Zaman Nabi Isa Terlalu jauh Yang menyebabkan Terjadinya waktu Kebosongan Ustaz Iya Ustaz katakan waktu itu Orang tua Nabi Masuk terakhir Ayahmu Dan ayahku Di terakhir Bukan saya yang katakan Jangan pula Nanti Nanti ya pula Yang diklaimnya Diriwayatkan oleh Hadis Imam Muslim Iya Siapa yang bilang Hadis Doib Gak ada saya bilang Hadis Doib Kamu keliru Hadisnya Soe Apa Doib Saya bilang Soe Saya bilang itu Hadis Soe Riwayat Muslim Kok Doib Terus Mungkin Ustaz lain Yang bilang itu Kalau saya gak pernah Saya bilang Hadis Doib itu Hadisnya Hadis Soe Itu riwayat Muslim Kalau ada yang Mendoibkan silahkan Didoibkan Disoib Muslim Itu Kalau ada yang Mendoibkan Karena ada yang Mencari-cari Katanya Walaupun ini Hadis Muslim Hadisnya Doib Saya bilang enggak Para ulama Bantah Hadisnya gak Hadis Doib Hadis Soe itu Muslim Nah terus Tapi kan Imam Muslim itu Manusia Ya 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 Betul Ya Jadi begini Pertama kita katakan Pensuhihan dan Pendoibkan hadis Kembali kepada Istihad para ulama Muhadisin Satu Arusan Tempahami Ya Pendoibkan dan Pensuhihan hadis itu Istihad para ulama Para ulama Hadis Tidak ada Nabi yang buat Ini hadis Soe Ini hadis Doib Ya Enggak Tetapi Kalau kita lihat Para ulama Dalam menyusun Syarat-syarat Yang mereka Jadikan Sebagai Perahu Yang berterima Di sisi mereka Maka syarat Imam Bukhari Dan Muslim Itu ketat Gak separangan orang Riwayat yang bisa diterima Makanya Kata para ulama Kalau sudah Bukhari Dan Muslim Yang mengeriatkan Udah lewat Lewat Titi dia udah Udah gak perlu Dibicarakan lagi Kalau dia Mutta pakun alihi Ya Kalau udah mutta pakun alihi Udah Gak akan terbantahkan Orang lagi Ya Kalau antum Nanti mau cek Perawi-perawi Ya Di dalam Apa namanya ini Hadis itu Bisa dicek Itu ada bukunya Kalau tidak silap saya Dikarang oleh Alimam al-Mizzi Kalau tidak salah Namanya Mizhan ul-Iqtidal Bulu punya kitab Tidak silap saya ya Namanya Mizhan ul-Iqtidal Disitu dicatat semua Perawi-perawi hadis itu Kan kalau kita lihat Dalam hadis itu Kadang-kadang pendek aja Abu Hurairah Gitu kan Ini kalau Siapa ini Abu Hurairah Bisa dicek Siapa ini Nabi Siapa ini ini Sanat itu bisa dicek semua Ya Imam Mizzi itu Muridnya Imam Syekhul Islam Al-Mitimiyah Kadang muridnya Syekhul Islam Al-Mitimiyah Itu banyak Di antara Imam Mizzi Termasuk Al-Imam Ibn Al-Qayyim Termasuk Ibn Al-Kathir Termasuk Ibn Al-Dahami Itu murid-murid Al-Imam Ibn Al-Jaymiyah Termasuk Ibn Abdul Hadi Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi kalau dikatakan tadi Apa namanya ini Imam Muslim itu manusia Bisa saja salah Saya katakan betul Bahwa Pensuhihan dan Pendoaikan hadis itu Kembali kepada istihat Para ulama hadis Tetapi Kalau kita lihat Syarat Muslim dan Bukhari Itu ketat Sehingga Ya Untuk kita bisa Ngatakan dia itu Nanti keliru Agak berat Agak berat Bahwa kita katakan Dia keliru Agak berat Dan ingat Bahwa ulama' Mutakaddimin Yang mengatakan Setuju dengan ini Banyak yang mengatakan Demikian Para ulama' Al-Mutaakhirin kan Di antara Imam Suyuti saja Dan beberapa ulama' Yang lain Tetapi kebanyakan Yang mutakaddimin itu Rata-rata mereka ini Adalah mengatakan Sesuai dengan Hadis Nabi SAW Tapi bukan Tiap hari kita bilang-bilang Kayak gitu Enggak juga kerjaan kita Anda ini kan Antun tanya Kalau enggak Enggak akan saya sampaikan juga Nah gitu kan Maka kita katakan Saya pribadi Saya pribadi condong Kepada pendapat Para ulama' Mutakaddimin Ya Berdasarkan hadis Suhaim Muslim tadi Bahwa ya memang Nabi SAW Apa boleh buat Nah itu kan bukan Perkara yang Keberatan kita apa Gitu saya mau tanya juga Keberatan anda apa Orang Nabi sendiri Sallallahu'ala'ala Yang mengatakan Kalau enggak ada beliau Mengatakan Lalu kita mengatakan Jahat kali kita itu Ini Nabi yang mengatakan Mau kita bilang apa Gitu loh Keberatan kita apa Paman beliau juga Di neraka Abu Talib Saja dapat syafaat Dari Nabi Kan begitu aja Keberatan kita apa Ini pertanyaan saya juga Jadi kalau Antum Katakan tadi Imam Muslim adalah Manusia biasa Terkadang bisa salah Bisa iya Kita katakan iya Bisa salah Bisa iya Namanya manusia Tetapi Kembali kita kepada Pensyaratan yang mereka Buat dalam menerima Satu riwayat Hadis Itu ketat Sehingga Kemungkinan Dia nido'ib Yang kita katakan Sangat Kecil Meskipun saya katakan Ada yang mentuaifkannya Tapi yang mensuhihkannya Lebih banyak Para ulama Maka kita katakan Saya pribadi Condong kepada pendapat Para ulama Yang mengatakan Sesuai dengan Hadis Nabi SAW Dalam riwayat muslim itu Bahwa kata Nabi SAW Inna Abi wa'abaka pinar Sungunya ayahku dan ayahmu Di dalam api Meraka Nah gitu Silahkan Kalau zaman Fatrah Fatrah itu artinya Kekosongan Pertanyaannya Kalau itu Benar kekosongan Betul memang Kekosongan Saya gak berani Mengatakan itu Karena Warakoh bin Naupal itu Adalah Paman Kalau tidak salah Anak paman ya Anak paman Khadijah Radiyallahu ta'ala Anwar doha Beliau itu berada dalam Agama Sebelumnya Ajaran Nasrani Atau apa gitu Dia masih bertauhid Kepada Allah Sehingga dia disebut Di dalam surga Warakoh bin Naupal Yang Khadijah datang Ya Bersama dengan Nabi SAW Mempertanyakan Tentang yang dialami Oleh Nabi SAW Kata Warakoh itu adalah Namus yang datang dulu ke Nabi Musa Maksudnya Namus ini Jibril Alihissalam Jadi maksud saya Bahwa Kalau itu Kalau itu dianggap Sebagai zaman Patrah Kekosongan gitu kan Pertanyaannya juga Ini warakoh ini kok bisa gitu Warakoh bin Naupal itu Kok bisa dia bertahan Ah gitu Saya gak berani Mengatakan itu Sebagai zaman Patrah Ya Kekosongan Tapi ya Hadis ini yang menjadi Apa kita ya Menjadi konsentrasi kita Bahwa Tegas mengatakan Dan Para ulama mengatakan Gak pernah dalam riwayat Nabi mendoakan Ayah dan ibunya Mana Riwayat Bahkan Cerita tentang Ibu beliau SAW Kan diminta untuk Mendoakan Gak diizinkan Hanya diizinkan Ziaroh kan Ke abuah Abuah itu Ke abuah antara Kota Madinah dan Makkah Kan disitu meninggalnya Ibu beliau Ibu didoakan Gak diizinkan oleh Allah Hanya diizinkan untuk Ziaroh saja Dan kata para ulama berikutnya Menambahi hujah mereka Gak pernah Nabi SAW dalam riwayatnya itu Mendoakan ayah dan ibunya Nah itu dia Bukan berarti bahwa Ustaz Berarti Nabi Muhammad Begini dan begini Enggak Kita lagi-lagi Dalil wahyu Akal yang Apa namanya ini Rasional wahyu Yang kita utamakan Jangan kita main Perasaan Masa ustaz Ayah Nabi Kayak gitu Yang memulai buat Saya juga Kepingin Ayah dan Ibu Nabi Di sorga kan Tapi kan lagi-lagi Kita di dalil Yang mau kita bicarakan Satu sisi kita harus Mengagumkan dalil Satu sisi kita mungkin Korban perasaan Lebih baiklah korban kita Perasaan daripada dalil Yang kita korbankan Kan begitu Ya sekarang Ini secara suakhir Itu dibikian Nanti Kalau di akhirat Nanti Allah Buat apa itu terserah Itu soal lain Ya Itu soal lain Sama seperti Pertanyaan hari ini Bagaimana mereka-mereka Enggak sampai dakwah ke mereka Di hutan dia Di apa Ya bisa itu Mungkin bisa kita katakan Ahlul fatrah Karena ahlul fatrah itu Enggak otomatis Masih di sorga Akan di uji oleh Allah Nanti di sana Di akhirat Nah demikian Tapi lagi-lagi Saya katakan Tidak pernah saya dengar Ulama yang mengatakan Mereka ini ahlul fatrah Belum Secara tegas Belum pernah saya dengar Walaupun mungkin Yang membela Karena mungkin Terbawa perasaan Mereka menggapnya Menggolongkannya Sebagai ahlul fatrah Ya terserah saja Tapi saya Lagi dalil-dalil Yang kita utamakan Bagaimana kita Mengkompromikanlah Dengan dalil itu Yang tegas sekali Itu tadi Berikutnya lagi Nabi gak pernah Dalam ribet Mendoakan ayah dan ibunya Kenapa? Karena kita gak boleh Mendoakan kebaikan Kepada orang kapir Dan ampunan Hidayah boleh gak boleh Kita doakan hidayah Untuk orang kapir Boleh Tapi kalau kita Doa ampunan Doa untuk Dimaafkan kesalahannya Ini haram hukumnya Begitu Ya Wallahu tala'ala Baik Terakhir tadi Satu lagi Udah gitu Kita pelajaran Kapan-kapan Kita mulai lagi Nanti panjang kali ini Silahkan Ya silahkan Saya gak Gak berusaha Menentukan apa ya Tapi umat nabi itu Nabi yang bilang Dalam Mereka Ya Ya Umur umatku ini Antara 60 dan 70 Dan sedikit Yang melewati Batas Makanya Kalau kita hari ini Lihat memang Betul Kata nabi SAW Yang akhir-akhir ini Itu kan yang berumur 70-80 Satu-satunya Udah Yang mayoritasnya Sekarang gimana Ya Ada 50-60 Udah meninggal Jadi kalau Antum bilang Orang kapir Lebih panjang umurnya Mana dahulu Yang mengatakan itu Kan gak ada juga Umur umat nabi Amaru umati Umatku Kata nabi SAW Kita kaum muslimin dari kaum muslimnya ya Pak Ustaz 60-70 yang lain gak begitu tidak semakin kesini umur manusia itu semakin kecil dan memang yang membuat orang meninggal ini kan makin banyak kenapa? karena transportasi apalagi coba teknologi ini menyumbang peperangan lagi apalagi dengan kimia-kimia sekarang ini ini kan semakin faktor untuk melemahkan dan mensedikitkan umur orang ini tinggi nah gitu dan kalau Antum bilang orang kapir lebih panjang umurnya mana dalilnya? mana bukti penelitiannya? gak ada juga dan banyak juga kaum muslimin yang umurnya ya satu-satulah ya yang panjang juga gitu itu zaman saya ada itu umurnya 72 masih siap walapiat dia masih naik sepeda dia pagi-pagi 72 nah gitu ada umur yang masih 40-50 pun udah gak bisa lagi jalan ya itu karunia Allah lah pula kan nah gitu jadi kalau Antum katakan orang kapir itu lebih panjang umurnya kita harus butuh dalil dan memang kalau Antum melakukan penelitian apakah betul demikian? penelitian fakta empirik fakta di lapangan nah gitu kalau Antum ketemukan satu-satu itu gak bisa menjadikan sebagai dalil dan menjeneralisir semua begitu ya intinya bahwa kalau umur umat Nabi SAW itu antara 60 dan 70 maksudnya mayoritasnya demikian bukan berarti kan Nabi juga sendiri bilang sedikit yang melompai batas ada satu-satu tapi yang mayoritas adalah 60 atau 70 bahkan yang kita berapa akhir ini anda lihat belum sampai 50 lagi sudah ditarik 50 ke atas sudah ditarik nah gitu dipanggil oleh Allah SWT ada lagi? baik terakhir Antum ya nanti kita mulai dulu nih nanti takdir juga pertama bunuh diri itu dosa besar itu yang pertama ya dan dianjurkan kepada para imam para ulama ustad-ustad jangan ikut nyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri dan ancamannya bunuh diri itu siapa yang bunuh diri dengan racun kelak dia akan disuruh minum negak racun lagi di akhirat begitu intinya bahwa itu adalah dosa besar kalau Antum katakan itu mentolai takdir gak ada yang mentolai takdir semua ditakdirkan oleh Allah gak ada itu yang dikatakan mentolai takdir makanya dikatakan oleh Allah segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kodar dengan takdir yang berikutnya tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini eh kebetulan gak ada yang kebetulan semuanya dicatat oleh Allah maka Antum hindarkan namanya kebetulan kalau Antum mau gantinya kodarullah eh kebetulan saya jumpa dengan ustad itu gak ada kebetulan itu semua takdir oleh Allah maka Antum merubah kalimat Antum dengan katakan kodarullah kodarullah kita ketumpah ustad kebetulan saya mana lah kebetulan-kebetulan sepertinya itu di luar daripada ketetapan Allah enggak semuanya itu kodarun min Allah paham ya nantilah kita apa lagi ya lanjut lagi nanti kalau ada waktu lagi ditanyakan kita ambil dulu ini ya pelajaran kelima Rukun Ihsan silahkan yang punya buku yang belakang dulu baca yuk Antum ada buku enggak ada silahkan alaman 10 biar kita maju sikit nih pelajaran kelima Rukun Ihsan ya Rukun Ihsan adalah bahwa Anda beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan Anda melihatnya tapi jika Anda tidak mampu melihatnya maka sesungguhnya dia melihat Anda jadi memang Ihsan ini makom yang sangat tinggi ya setelah Islam Iman dan Ihsan ini yang paling tertinggi setelah Ihsan Iman ya setelah Islam Iman dan Ihsan jadi kalau orang sudah sampai di maqom Ihsan Masya Allah ya gak perlu lagi dibangunkan pagi-pagi ya ikhwan itu sholat mau didirikan dia sudah menunggu dia sudah menunggu di sana karena dia merasa diawasi oleh Allah merasa dilihat oleh Allah dia merasa didengar semua apa yang diucapkannya sehingga dia gak akan malas untuk berdoa kepada Allah gak malas untuk dia beribadah kepada Allah dia mencari perhatian di hadapan Allah bukan mencari perhatian di hadapan makhluk bukan dia mencari perhatian di hadapan siapa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini maqom Ihsan ini ikhwan maqom tidak semua orang bisa memilikinya dalam pengertian untuk konsisten dan istiqamah di maqom Ihsan bisa saja orang satu hari di Ihsan berikutnya tahli mana dia bisa jadi artinya mempertahankan diri kita di maqom Ihsan ini bukan perkara mudah berat kecuali bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita berusaha gitu bagaimana cara kita berusaha cara kita berusaha untuk terus di maqom Ihsan yaitu tentu kita harus banyak belajar karena dengan belajarlah semakin kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau antum gak belajar kejahilan masih ada dalam diri antum bagaimana antum bisa beribadah kepada Allah karena kata para ulama la yu'badullahu ila bil ilmi Allah itu gak bisa diibadahi kecuali dengan ilmu jadi gak boleh ngasal-ngasal antum asal-asal ibadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu ilmu yang kita maksud itu dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salah fil um kalau kita udah bicara ilmu bicara dalil dalil kata ustad itu bukan dalil perlu dipahami kata ustad kata ulama itu bukan dalil yang dikatakan dalil kata Allah kata Rasulullah kata sahabah paham yang tiga itu kata Allah kata Rasulullah kata sahabah ustad kata ulama kata Imam Syafi'i dalil gak? gak dalil kecuali Imam Syafi'i pakai dalil kalau hanya istihad bertemu dengan dalil maka istihad dibuang yang dipakai dah paham kalau kita bicara dalil dengan itu dalil dalil bukan kata ustad itu dalil makanya gak boleh diadu antara hadis dengan kata ustad gak usah diadu karena memang itu gak gak levelnya gitu gak usah diadu gak levelnya memang nah gitu ya baik jadi ini makom yang tertinggi ikhwan setelah ihsan setelah islam dan iman maka lahirlah makom ihsan baik lanjut pelajaran yang ke enam syarat-syarat sholat antum lanjut iya pelajaran ke enam syarat-syarat sholat syarat-syarat sholat ada sembilan itu satu islam dua berakal ya mampu membedakan antara baik dan buruk empat tidak berada lima menghilangkan najis enam menutup aurat tujuh tiba waktu sholat lapan menghadapi bulan sembilan liat ya jadi pertama kenapa kok tiba-tiba sholat ini kan terkait dengan apa namanya ini terkait dengan rukun islam yang kemarin di dalam hadith jibril kan dalam hadith jibril kan dibahas tentang islam iman dan ihsan maka kan tentang islam itu ditanyakan menengahkan sholat itu ada beberapa syaratnya nanti kita akan bicara rukun juga syaratnya disini ada sembilan meskipun ini niat ikhilap oleh para ulama ada mengatakan niat ini rukun dari sholat bukan syarat dia rukun sholat ada mengatakan demikian tapi ada mengatakan dia masukkannya ke syarat pertama islam kalau dia enggak islam enggak sah sholatnya walaupun dia sholat setiap saat karena dia enggak bertauhid kalau orang enggak islam enggak bertauhid namanya paham tauhidnya enggak ada sebagaimana sholat itu harus toharahnya islam itu pun toharahnya itu tauhid itu kalau dia enggak bertauhid berarti dia dianggap tidak islam makanya syarat sholat itu harus islam ya yang kedua berakal artinya ini berakal ini bukan dia ini dalam keadaan gila kalau orang gila enak enggak sholat selama-lamanya selama dia gila enggak wajib sholat bagi antum yang enggak mau memang sholat berarti antum jadilah orang gila iya enak jadi orang gila itu enggak dihisap lagi buat apa aja pun enggak masalah tapi antum mau jadi orang gila kan enggak mau kan nah itu ya dia berakal artinya dia bukan orang gila orang gila enggak wajib sholat atau orang pikun orang pikun orang pikun juga enggak wajib sholat enak ustaz ya enak lah jadi orang pikun orang dia enggak tahu apa-apa lagi udah udah akalnya udah enggak ada betul kan orang tua apa itu biasanya 90 yang enggak tahu lagi sholat dibilang enggak tahu lagi dia udah lah ya macam anak-anak udah nastaghfirullahalafian pernah enggak untuk melihat orang kayak gitu ya gimana akalnya udah enggak ada lagi bilang apa pun enggak tahu dia gitu-gitu aja atau ada yang masih lancar jarang ya tapi kalau dia udah 90 tapi masih oke ustaz wajib sholat masih oke maksudnya dia masih akalnya masih ini tapi ada yang pikun kan yang pikun yang memang yang enggak tahu lagi apa-apa macam anak kecil dia udah macam orang gila udah ya bukan gila dia enggak tapi ya kita bilang ke sana iya tak kemana dia larinya orang pikun baik nomor tiga tamjiz artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara baik dan buruk ya yang keempat tidak berhadas artinya yang baik dan buruk ini maksudnya ini bukan anak-anak ya kalau anak-anak kecil yang masih halus-halus itu enggak wajib sholat yang wajib sholat ini yang sudah umur 6 tahun 7 tahun nah itu dia yang masih 4 tahun 5 tahun Allah ini masih halus-halus enggak wajib sholat kenapa? karena dia belum mumais namanya belum bisa membedakan antara baik dan buruk ya yang berikutnya tidak berhadas baik hadas besar maupun hadas kecil suci dia menghilangkan najis ya semua bentuk najis lah mau najis berat najis ringan ya hilangkan semua baik dipakaian maupun tempat yang ke-6 yang ke-6 menutup aurat yang ke-7 tiba waktu sholat ya karena waktu sholat itu ada memang seperti dalam firman Allah inna sholata kanats alal mu'min inna sholata kanats alal mu'minina kitabam maukuta sesungguhnya sholat itu telah ditapkan kepada orang-orang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan yang ke-8 menghadap qiblat sebagaimana dalam firman Allah pawajihi pawalli wajahaka syatral masjidil haram kemudian berikutnya adalah niat ini saya katakan tadi ada khilab di dalam para ulama ada yang mengatakan ini bagian daripada rukun sholat ya ada yang mengatakan itu syarat daripada sholat baik yang berikutnya pelajaran ke-7 rukun-rukun sholat silahkan pelajaran ke-7 rukun-rukun sholat ya rukun-rukun sholat ada 14 yaitu 1. berdiri jika sanggup 2. lakbiratul ikhlam 3. membaca surah al-fatiha 4. berhubung 5. ikhtidak setelah berhubung 6. sujud atas 7 anggota tubuh 7. bangkit dari sujud 8. duduk antara 2 sujud 9 rumah minah pada seluruh gerakan 10 duduk tertib pada pelaksanaan hukum-hukum sunya 11 tersyawut terakhir 12 duduk pada tersyawut terakhir 13 bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam 14 dua kali salam baik jadi rukun-rukun shallat ini pertama berdiri jika sanggup kalau gak sanggup ya boleh duduk boleh berbaring ya boleh gimana lah yang penting ngantum shallat gitu jadi ini shallat ini gak ada ceritanya berhenti setelah ngantum hidup kecuali ikalnya hilang gila dia itulah cerita atau dia pikun tadi udah gak ada lagi akalnya ya kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram takbir pembukaan dan itu wajib dan ini merupakan rukun shallat jadi jangan antum kadang-kadang ini keliru ya ada orang gak takbiratul ihram dia ketika dia terlambat empamanya datang dia ke masjid imamnya udah rukuk langsung takbirnya cuman sekali itu gak sah shallatnya karena dia belum masuk shallat ngerti jadi ada orang dari luar datang karena imamnya udah rukuk Allah akbar saja dia itu takbir apa pertanyaan kita intiqalkah atau takbiratul ihram kalau takbiratul ihram lakukan ketika antum berdiri gak boleh ketika begitu makanya shallatnya gak sah paham jadi jangan antum lagi karena ngejarkan imam gak apa-apa takbir aja dulu Allah akbar Allah akbar untuk membedakan bahwa satu disebut takbir rukun yaitu takbir takbiratul ihram paham jadi jangan langsung masuk takbirnya sekali gak boleh gak sah shallatnya karena takbiratul ihram itu rukun kemudian yang ketiga membaca surah al-fatihah surah al-fatihah itu ya ada khilaf di kalangan para ulama tapi saya condong kepada pendapat al-fatihah itu dihitung dari alhamdulillah hadisnya jelas bahwa nabi sallallahu sallam mengatakan ya allahu azzawajAL mengatakan aku bagi salat itu maksudnya bacaan al-fatihah itu diantaraku dan diantara hambaku bagi hambakulah apa yang dia minta ketika kan begitu Itu dalam hadisnya ada Maksud saya bahwa Ini ikhwan Al-Fatihah ini dia dimulai daripada Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi kata para ulama berdasarkan hadis ini Tiga-tiga dia Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Omidin ini Allah Yang tiga ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Omidin Ini kan semua tauhid ini Tauhid ulubiah, tauhid uluhi apa asma dan sifat Kemudian tauhid ulubiah lagi kan Baru Iyakana'buduwayyakana'sta'in itu Baini wabainabdi antara Allah dan hambaku Iyakana'buduwayyakana'sta'in Kepada kami menyamai Allah kepada pulau minta tolong Udah berikutnya Ihdina's suratul mustaqim Itu permintaan para hamba semua kan Ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus Suratul ladina'anam ta'alihim Jalan yang telah kau berikan nikmat kepada mereka Bukan jalan yang kau murkai Bukan pula orang yang Engkau sesatkan Nah demikian nih Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Omidin itu tiga Tiga berikutnya itu Untuk hamba Allah Iyakana'buduwayyakana'sta'in ini Antara Allah dan hambanya Iyakana'buduwayyakana' Ihdina's suratul mustaqim Permintaan hamba Suratul ladina'am ta'alihim Mughiril maqtubi'alihim Alhamdulillahirrahim Ini khilaf Karena memang Terpulang daripada Khilaf ulama' Terkait dengan bismillah Apakah bismillahirrahmanirrahim Itu ayat dari setiap Al-Quran Setiap surat dalam Al-Quran Apakah bismillah itu Ayat dari setiap Surat dalam Al-Quran Atau tidak Ada kelompok mengatakan Tidak Dia bukan ayat Dalam Al-Quran Dia ayatul mustaqillah Bukan dia ayat dari Masing-masing surat Yang tidak ada bagi bismillah Kan satu surat kan Satu surat Tawbah Dia tidak ada bismillahnya Mereka katakan Bismillah itu bukan Bagian dari ayat Dari setiap surat Tapi dia hanya Ayat mustaqillah Ayat Terasing untuk Membedakan satu surat Untuk surat yang lain Kecuali kata mereka Dalam surat An-Namal Itu ada Ketika Nabi Apa namanya ini Sulaiman mengirim surat Kepada Ratu Balkis Menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Dan itu ayatnya Terdapat dalam surat An-Namal Kalau itu iya Kata mereka Bismillahirrahmanirrahim Yang itu Itu ayat Ada pun masing-masing Di kepala surat itu Itu bukan Bagian dari ayat Dari masing-masing Surat Makanya kan jumlah Ayat Al-Quran itu Hanya 6236 ayat 6236 Bukan Tidak ada ceritanya 66 666 Dari mana itu Yang benar Dalam Ibu Muqaddimah Ibu Nukathir Dikatakan Hanya 6236 Ayat Atau khilap Sedikit Ada yang mengatakan 6239 Ada yang mengatakan 6241 Jadi 6236 6239 Ada yang mengatakan 6241 Kenapa ada khilap itu Karena khilap mereka itu Terkait dengan penomoran ayat Itu aja Nah ada khilapnya sedikit kan Dari mana datangnya 6666 Ayat itu Kita berarti Depisit ayat dong Karena 6236 Untuk nyampe ke 6266 Itu dari mana Kita cari lagi ayatnya Sementara ayat kan Udah berhenti Wahyu udah terputus Sampai kiamat Nah Begitu ya Jadi Yang benar Untuk cek aja Anda pernah cek juga Itu diiksa Anda buat dulu Al-Baqarah 7 ayat Ali Imran 286 Al-al Apa namanya ini Ali Imran Itu 200 ayat Kemudian Al-Ma'idah 178 Kalau tidak silap ya Al-Ma'idah sekian gitu Ternyata betul Diklik 6236 Antum cek coba Berapa tadi? Ayat Antum cek kalau gak percaya Antum kan ada Masih-masih musab Nah Gitu ya Taib yang berikutnya Apa tadi? Selesai tadi kita Al-Fatihah tadi ya Jadi ada khilaf di kanan Para ulama terkait dengan Bismillah ya Apakah Bismillah itu Ayat mustaqillah Atau ayat dari Masing-masing surat Ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan itu Ayat mustaqillah Masing-masing surat itu Bukan bagian dari Bismillah Artinya Bismillah bukan bagian Dari masing-masing surat Ya Ada yang mengatakan Tidak Masing-masing itu Masing-masing bagian dari Setiap Surat Dalam Al-Quran Ada yang mengatakan Enggak Al-Fatihah ini Bismillah dalam Al-Fatihah itu Bukan Sehingga Al-Fatihah itu Meskipun dia tetap Tujuh ayat Tapi ayat yang ketujuh itu Bukan dari Bismillah Dihitung Tapi Gairil maqdub Ya'alihimuladbalin itu Jadi Suratul ladina An'amta alihim Gairil maqdub Ya'alihimuladbalin itu Dianggap dua ayat Haa Begitu ya Yang berikutnya Adalah Rukuk ikhwan Rukuk Ya Yang berikutnya Adalah Iktidal setelah Rukuk Jadi rukuk ini Jelas ya Seperti biasa Kemudian Iktidal bangkit dari rukuk Kemudian Sujud Atas tujuh Angkota tubuh Yang mana tujuh Kening Tangan Kemudian apa Lutut Kemudian ujung Ujung kaki Makanya Gak boleh sujud itu Kalau ngangkat-ngangkat kakinya Gak salah lagi sujudnya Kadang-kadang itu ada Ngangkat-ngangkat gitu dia Selama dia sujud Kakinya diangkat Gak salah sujudnya Kenapa Gak meletakkan tujuh anggota Kecuali sakit barangkali Itu soal lain Berikutnya Bangkit dari sujud Baru Yang delapan Duduk diantara dua sujud Yang ke sembilan Tiumak Ninah Tenang pada seluruh gerakan Jadi gak boleh Solat patuh ayam Kalau solat patuh ayam Itu solatnya gak sah Allah Akbar Allah Akbar Antum buku antum kemana Kenapa gak punya Baru masuk Kapan dia masuk Oh gitu Nanti Mintakan ya Sama apanya Sama Apa mentornya Atau sama Musyribnya ya Biasanya ini ada Mahasiswa yang ngawasi disini Saya gak tau kemana Ya Berikutnya Tiumak Ninah Tenang pada seluruh gerakan Jadi gak boleh Solat patuh ayam ya Solat bangkit Belum lagi nyuntuh dia Bangkit lagi dia Sebentar aja Gak boleh Gak sah itu Gak sah solat yang kayak gitu Solat patuh ayam Pernah gak antum dia kayak gitu Gak boleh ya Berikutnya apa Tertib Runtut pada semua Peraksanaan rukun-rukunnya Jadi rukun-rukun solat itu Tertib Gak boleh rukun dulu Gak boleh intidal dulu Baru rukun Atau Apa namanya ini Tersyahut dulu Baru sujud Gak boleh Ya Semuanya tertib dilakukan Tersyahut Kemudian tersyahut akhir Karena dianggap Tersyahut awal itu Dianggap oleh Syekh ini Tidak bagian dari rukun Dia hanya wajib Wajib solat Nanti ada nih Wajib solat ada kan Laman ke Apa itu Perajaran ke delapan Wajib-wajib solat Termasuk Tersyahut awal Nomor tujuh Nampak Nampak kan Tersyahut awal Beliau memasukkannya Bukan bagian dari rukun Tapi bagian daripada Wajib solat Ya Berikutnya Tersyahut akhir Udah Duduk pada Tersyahut akhir Terakhir Ini merupakan rukun solat Berikutnya berselamat Kepada Nabi SAW Di tersyahut terakhir Dua kali salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nanti kita praktekkan Ya Insya'Allah Kemudian apa lagi Kemudian waktu kita Sudah berakhir Sudah 33 Waktu di sebagian barat Silahkan ada pertanyaan Silahkan Jangan banyak-banyak ya Kita mau pulang Apa Antum sebagian berbuka ya Apa Puasa ya Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon tenang Tadi kan Tadi kan Ustaz bilang Contohnya Imamnya Udah dalam keadaan rukun Ya Dia masbuk Ya masbuk Sementara si masbuk nih Masbuk Ya Dia harus Takbiratul ihram dulu Baru dia takbir intikal Ya baru takbir intikal Perpindahan itu Ya Nah kalau misalnya Imamnya Udah Udah bangkit Dalam keadaan iktidal Sementara si makmumnya Baru datang itu Nggak dihitung Nggak dihitung dapat rakaan Itu aja Cara penyebutan lagi Tetap dua kali takbir dia Allahu akbar Kan mau sujud itu Takbir lagi dia mau sujud Ya Dia Allahu akbar Takbirnya itu Takbir tul ihram Baru dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu Jadi Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu Iya Enggak Enggak perlu Dia mau sujud Tapi intikal Lantum bilang dia Enggak Enggak perlu Sambi Allah Liman hamidah Enggak Dia kan takbir Allahu akbar Langsung Rabbana walakal hamdu Kan enggak ada Makmum mengucapkan Sambi Allah Liman hamidah Mana ada Ketika imam mengucapkan Ketika kita berjamaah Maka enggak Enggak ada sunnahnya Bahkan pun mukhalafat itu sunnah Kalau untuk mengucapkan Sambi Allah Liman hamidah Ketika imam mengucapkan Sambi Allah Liman hamidah Yang sunnah bagi makmum Mengucapkan Rabbana walakal hamdu Atau Rabbana Lakal hamdu Nah itu Bukan ada Sambi Allah Liman hamidah Balik dia Enggak Itu kalau sholatnya Memparit Sholatnya sendiri Atau dia sebagai imam Baru dia mengucapkan itu Sholat sendiri Atau si imam Mengucapkan Sambi Allah Liman hamidah Kalau dia makmum enggak Langsung disambut dengan Ucapan Rabbana walakal hamdu Paham Jadi enggak Waktu-waktu itu Kita ketemunya imam Enggak apa-apa Takbir aja Allahu Akbar Baru Rabbana walakal hamdu Kalau memang sempat Kalau enggak Ya ikuti Gerakan imam berikutnya Mau sujud itu kan Nah begitu Silahkan Maksudnya tangannya Tetap seperti ini Ada khilaf Ada khilaf Di akal Para ulama Ada mengatakan Nabi enggak menjelaskan Letak tangan itu Dimana Maka dikembalikan Posisi berdiri Posisi berdiri kan Begini Maka ada sebagian Begitu Ada mengatakan Istirsal Istirsal itu lepas Anda memilih Istirsal Terserah Yang begini Jangan kita salahkan Itu pendapat Syabim Basrahim Memang keras Syahal Bani mengatakan Bahkan itu bida'ah Tapi itu khilaf Para ulama Biasa Dalam bab pikir Itu biasa Enggak masalah Ya Antara istirsal Dengan Dengan dia tetap Seperti ini Nama istirsal itu Lepas Nah gitu Berarti kalau misalnya Kalau 5 min sujud Ya 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 Ketika imamnya sujud Takbiratul ihram dulu Iya Makanya saya bilang Tadi gak sah Solatnya Sebagian kita ini Yang langsung Potong kompos Saja Solatnya Apa ini Takbiratul ihram Sekali Takbiratul ihram itu Harus dilakukan Dalam keadaan Kita berdiri Itu intinya Kalau orang sambil Dia sujud Gak sah Harus dibedakan Mana takbiratul ihram Mana takbiratul intikal Nah begitu Paham ya Sebenarnya Kalau kita ini Lebih paten lagi Kita belajar Seperti solat nabi Yang dikarang oleh Muhammad Salil Uthamin Atau Sheikh Al-Bani Rahimahullah Saya pun dua-duanya Punya kitabnya Kalau untuk mau Potokopi Gak apa-apa Nah gitu Pekan depan Insyaallah Saya bawa itu Dua kitab itu Ya Silahkan Ini terakhir ya Waktu kita udah gak banyak Silahkan Terakhir Ya 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 Haram hukumnya Karena rukum Ibadah-ibadah Hanya milik Allah Begini Yang lebih utama Kan mana Syariat atau adat Mana lebih tinggi Kerulkan Bahkan orang Minang Sendiri yang bilang Adat bersendi Syariat Syariat bersendi Kitab Allah Kan orang Minang Gitu Ininya Slogannya kan Apa namanya Adat bersendi Kitab Bagaimana bahasanya Syarak Syarak bersendi Kitab Allah kan Berarti Kontradiksi dong Gak apa-apa Itu bisa kita jelaskan Gampang 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 Kita bilang Bukan kita gak beradab Kita emang gak boleh Karena dilarang oleh agama Agama lebih kita utamakan Daripada sekedar Pendapat manusia kan Memang Untuk Apa ya Menrobos Adat itu berat Pelan-pelan aja Jangan antum ekstrim kali Makanya Kalau antum lagi kumpul Kayak gitu Usahakan antum Jangan permisi Supaya jangan nampak Antum nanti Usahakan antum Jangan datang terlambat Kalau datang terlambat Pasti kena itu Karena antum Mencari jalan kan Atau antum permisi Waktu perkumpulan Jangan Arti kondisi diri antum Antum udah tau Itu gak boleh Nah begitu Pelan-pelan aja Jangan lagi ya Udahlah ya Pekan depan aja Mungkin mau pulang Ya mau pulang kita ya Insyaallah Pekan depan aja ya Kalau ada lagi Pekan depan aja Simpan pertanyaannya dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh